Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban Sebab dia orang kesohor Terkenal dalam ilmu filsafat Ketika dia berjalan diikuti oleh murid-muridnya yang banyak Melewati rumah seorang perempuan tua Sedang berjemur di depan rumahnya Ya biasa ya orang berjemur di depan rumah pagi-pagi Maka melihat orang banyak mengikuti satu orang perempuan ini Tanya pada orang yang lewat Siapa orang yang diikuti nih? Kata muridnya dengan bangga Wahai ibu semoga Allah merahmatimu Kamu tidak kenal orang ini? Dia banggakan gurunya Kata perempuan itu saya tidak tahu Dia seorang raja kah? Bukan Seorang menteri? Bukan Kalau begitu siapa? Kata muridnya dengan bangga Dia ini adalah seorang yang memiliki seribu dalil Bahwa Allah itu ada Dan itu urusannya filsafat kan? Apa dalil secara akal yang menunjukkan Allah itu ada? Nah itu nanti ujung-ujungnya kalau belajar filsafat Kesitu aja Pendalilan akal Allah itu ada Jadi katanya Pak Rudir Razi ini Punya seribu dalil dari sisi akal Bahwa Allah itu apa? Ada Apa jawaban perempuan tua ini? Di atas fitranya Spontan dia langsung berkata Uffillahu Betapa celakanya orang ini Apakah pada Allah ada keraguan? Ini kan fitrah namanya Jadi yang dicarikan seribu dalil untuknya Itu sesuatu yang meragukan Celaka sekali orang ini Allah itu meragukan Sehingga dicarikan seribu dalil Ini fitrah Dan itu sejalan dengan Al-Quran Apakah pada Allah ada keraguan? Padahal dia adalah Allah yang Mengadakan langit dan bumi Kan begitu ya fitrahnya manusia Jadi orang-orang yang belajar filsafat ini Seperti itu keadaannya Ibaratnya kita berada di Tengah matahari di siambolong Mataharinya sudah membakar badan Tiba-tiba ada yang bertanya Apa dalilnya matahari sedang terbit? Itu ilmu filsafat Seperti itu Terima kasih telah menonton!